Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan bahas film Thailand berjudul Happy Old Year yang dimintangi oleh Sunny, yang pernah bermain dalam film I'm Fine, Thank You, Love You, lalu ada Auk Bab yang pernah main film di Baat Jenius. Penasaran kan filmnya? Yuk kita bahas. Jane kembali ke Thailand setelah 3 tahun kuliah di Sweden. Jane ditawari pekerjaan dengan syarat ia harus memiliki kantor sendiri. Flashback sebelum kantornya jadi, Jane berada di toko buku bersama temannya Pink. Kemudian Jane memutuskan pulang. Di perjalanan, Pink menyarankan untuk sewa kantor namun Jane tidak memiliki biaya dan ia bermiat membuat rumahnya menjadi kantor karena rumahnya dekat LRT dan akses jalan juga bagus. Rumah Jane dulu pernah dijadikan sekolah musik. Nampak rumah Jane yang berantakan dan sumpok penuh barang. Di dalam, Pink bertemu ibu dan kakaknya Jane. Pink berkata Jane harus memberi tahu ibu dan kakaknya dahulu sebelum renovasi. Jane hanya diberi waktu satu bulan untuk membuat rumahnya nampak minimalis. Konflik pun mulai terjadi saat Jane mulai membicarakannya dengan ibu dan kakaknya. Ibunya berkata Jane gila karena harus membuang semua barang. Jay, kakaknya Jane, berkata akan terlalu merepotkan jika harus membuang dan memindahkan barang. Kesokan harinya, Jane mulai berbelanja kantong sampah bersama sang kakak Jay. Setelah itu, mereka berdua memilah barang-barang yang akan dibuang. Saat memilah dokumen, Jane menemukan rapotnya di sana terdapat tanda tangan ayahnya. Ia pun langsung membuangnya. Bagi Jane, tempat sampah adalah lubang hitam. Ketika barang dilempar, seluruh barang itu akan lenyap dan pergi. Begitulah cara ia melepaskan barang-barang yang terikat dengannya. Masalah muncul saat mereka berdua ingin membuang sebuah piano klasik. Jane bilang piano itu memakan tempat serta enggak ada lagi yang memainkannya. Tiba-tiba aja ibunya Jane datang dan ia bilang piano itu miliknya dan ia akan memainkannya. Malam harinya, Jane menonton film tentang seorang yang minimalis. Jane datang dan mengobrol. Bagi Jane, sulit sekali membuang barang miliknya. Tapi Jane bilang barang-barang itu enggak ada artinya dan membuat emosional saja. Kesokan harinya, saat Jane mulai berbenah, ia menemukan sebuah kantung putih milik Jane. Saat dibuka, kantung itu berisi kamera. Entah kenapa, Jane membuka Facebook yang tertera nama AIM TANA. Tanpa pandang bulu, Jane akhirnya membuang kamera itu ke dalam plastik sampah. Saat semua sudah siap untuk dibuang, tiba-tiba aja Pink datang berkata apakah Jane yakin. Tapi Jane tetap dalam pendiriannya dan berkata barang itu harus tetap dibuang karena penuh dengan kuman. Pink melihat-lihat barang milik Jane yang akan ia buang. Nah, enggak sengaja, Pink menemukan CD lagu miliknya yang ia berikan untuk Jane. Pink bertanya, apa Jane akan membuang itu juga? Jane jawab, ia fikir udah enggak ada lagi. Dia menggunakan CD, jadi untuk apa? Di sini, Jane baru sadar itu kado dari Pink. Jane berkata rumahnya berantakan dan ia enggak bisa menyimpan banyak barang, jadi ia harus membuangnya. Pink pun marah, lalu pergi dan membawa CD itu kembali. Malamnya, Jane menempon Pink untuk pergi makan besok hari. Pink marah dan ia merasa Jane tidak bersalah akan perilakunya dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Hal inilah yang membuat Pink kesal. Pink bilang Jane sulit sekali meminta maaf. Besoknya, tukang rosokan sudah mengangkut kantong plastik milik Jane. Ketika tukang rosokan udah jauh, Jane berubah fikiran dan mengejarnya. Jane pun kembali dengan tumpukan sampah di rumahnya. Jane bilang kenapa ia kembali membawa sampah itu. Jane bilang ia merasa bersalah dan enggak yakin. Kesokan harinya, Jane meminta nomor teman-temannya dan berniat mengembalikan barang mereka. Mulai dari anting, piringan hitam, bas ganda, dan terakhir tinggal kamera milik M.TANA. Jane memilih mengirimkannya lewat pos padahal alamat M.TANA enggak jauh dari tempat tinggal Jane. Saat pulang, seorang kolektor barang antik melihat barang di dalam mobil Jane. Dan ia berniat membelinya, namun Jane bilang barang tersebut akan dikembalikan ke teman-temannya. Sang kolektor pun memberikan kartu nama, siapa tahu aja Jane berubah fikiran. Nah, besoknya, paket untuk M.TANA tiba-tiba dikembalikan ke alamat Jane. Paket tersebut ditolak oleh penerima. Ping datang dan berkunjung. Ia menanyakan kapan terakhir kali Jane berbicara dengan M. Jane jawab, Tiga tahun lalu sebelum ia pergi ke Sweden, Jane berjanji pada M akan menemuinya, tapi ia malah mencapakan M. Besoknya, Jane datang ke rumah M. Ia memencet bel rumah M dan langsung kabur. Tapi M keburu keluar dan memanggil Jane. Jane pun kembali menghampiri M dan bilang ia mau mengembalikan kamera milik M. Jane meminta maaf pada M karena telah menghilang dan mencapakannya. Ia berpikir, M bukan orang yang cocok untuknya. Ia hanya memilih yang terbaik untuk dirinya. Di sini Jane cerita M memberikan kamera itu agar bisa memotret swedia dan mengirimkan fotonya pada M. Tapi Jane malah sengaja dan gak membawa kamera itu. Ia pun merasa bersalah. Jane pun meminta maaf karena telah meninggalkan M. M hanya diam melihat Jane. Ia merasa senang telah melihat Jane. M meminta Jane membuat sup jagung. M merindu masakan Jane dan Jane pun mengiakan. Jane masuk dalam rumah M, melihat-lihat rumah M. Di sofa Jane melihat syal perempuan dan ia bertanya apakah ibunya M masih tinggal dengannya. Tapi M menjawab enggak. Jane melihat meja M dan menemukan buku minimalis milik M dan memotretnya. Terdengar suara perempuan yang bilang ia suka melihat buku itu. Ternyata suara itu berasal dari seorang perempuan bernama M, pacar M sekarang. M memakai kaos polos putih bergambar aiskrim. Mereka pun memakan sup jagung buatan Jane. Jane melihat bonsai miliknya telah dirawat M. Sebelum pulang, ia berterima kasih akan hal itu. Tapi M bilang ia merawat bonsai bukan untuk Jane. Jane pun berpalmitan pergi. Di rumah, ia ditanya Pink bagaimana kabar M. Jane merasa lega karena M telah move on, tapi di dalam lubuk hati ia merasa menyesal. Ia bercerita banyak hal yang Jane suka dari M. Namun di sisi lain, semua telah berakhir. Saat Jane rebahan, ia ditelepon teman SMA-nya Korn. Korn meminta Jane mencari kenangan masa SMA bersama Yoke, istrinya dan juga teman satu SMA Jane. Korn ingin foto masa lalunya ditampilkan saat nikahan. Korn yakin Jane masih menyimpan foto itu. Tapi sayang banget, udah 10 tahun berlalu dan ia gak ingat simpan di mana. Saat sedang mencari foto Korn, ia ditelepon M untuk makan bersama besok. Dan Jane pun mengiakan. Esoknya, Jane datang menemu M dan M. Ternyata M dan M ingin mengembalikan barang-barang milik Jane. M sengaja mengajak Jane ke tempat resto itu dan mengingat masa lalu mereka. Di mana Jane dan M pernah menunggu satu jam demi makan di sana. Jane lah yang mengajak M pertama kali. M diem, gak lama ngeles katanya ia suka makanan di situ. Di rumah, Jane ragu apakah membuka kardus atau membuangnya. Tapi sayang banget nih Jane malah membuka kardus itu dan tersimpan kenangan masa lalu M dan Jane. Saat melihat kartu ucapan selama tahun baru dari ibu M, Jane langsung menelpon M dan ingin berbicara dengan ibunya. Tapi M berkata ibunya meninggal setahun yang lalu. Keesokan harinya, Jane ke rumah duka bersama M. Sebelum meninggal ibu M, sempat ingin makan sup jagung buatan Jane. Di sini Jane berkata kenapa ia gak memberitahunya. M bilang ia harus tetap move on dan menghadapinya sendiri. Ia gak seharusnya menghubungi Jane. Kartu ucapan itu sengaja M simpan dan gak dikirim ke Jane. M pun hanya menyimpannya di laci. Jane menyesalakan hal itu. Nah, di sisi lain M melihat M dan Jane dari kejauhan. Jane menghampiri M, ia mencoba meminta maaf tapi M memakluminya. Nah, tiba-tiba aja ponsel Jane berbunyi dari Korn. Korn menanyakan foto kenangan itu dan Korn masih menunggu Jane. Jane pun berusaha mencarinya dan Jane baru tersadar foto yang diminta Korn ada di M. Ia pun langsung memindahkan foto dari hard disk M ke komputernya. Di sini teringat kenangan M bersama Jane. Dan terlihat Jane memakai baju aiskrim yang dipakai M waktu itu. M datang, ia bilang belum pernah melihat foto-foto itu. Jane yang ngerasa gak enak sama M bilang ia harus cepat menemukan foto Korn dan pergi. M bilang, Jane, copy aja semuanya karena M akan pindah ke Singapura. M akan tinggal selamanya di Singapura dan mengajak M. Di sisi lain, Jane menemukan foto Korn. M berkata, foto itu berharga, untung aja dia simpan. Jane pun diam lalu bersiap untuk pulang. M tanya, kenapa gak di copy semua? Jane jawab, ia akan datang buat copy lagi. Kan M pinter banget nyimpan sesuatu. Jane langsung memberikan foto itu pada Korn dan Nyok. Mereka pun berterima kasih telah menemukan foto itu. Jane langsung berpamitan pulang. Di rumah, Jane dan Jane menonton acara minimalis gitu. Dan reaksi Jane berubah. Dia berkata, orang tersebut membuang barangnya hanya untuk konten TV. Jane bilang, Jane pengkhianat, kenapa bisa berubah gini? Nah, Jane menemukan foto keluarga di mana ada foto ayahnya Jane sedang memainkan piano bersama. Foto itu diambil saat Jane berulang tahun. Lalu ayahnya memainkan selamat ulang tahun untuk Jane. Di sini kita akan tahu bahwa keluarga Jane tidak harmonis. Jane berkata, jika dulu mereka mengingat momen itu, kemungkinan keluarga mereka gak pernah bertengkar. Jane pun tetap menyimpan foto itu di dinding. Besoknya, Jane berbicara dengan Pink dan ia akan tetap menyimpan piano itu. Tapi Pink bilang itu akan memakan tempat. Jane menjual barang antiknya kepada kolektor. Saat kolektor pulang, ia melihat piano klasik milik ayahnya Jane. Nah, dia pun berniat membelinya, namun Jane tidak menjualnya. Malam harinya, Jane menghubungi ayahnya. Ia mau menjual piano dan meminta izin pada ayahnya. Tapi tidak dijawab, Jane pun menangis mengingat ayahnya. Jane bilang, ayahnya meninggalkan keluarga tanpa berpikir dua kali. Jay pun menenangkan Jane. Malam itu, Jane berniat memberitahukan ibunya kalau ia telepon ayahnya. Namun ibunya gak mau dengar. Jane bilang lebih baik membuang piano itu karena tidak ada yang memainkannya. Dan ayahnya pun gak akan pernah kembali. Tapi ibunya kekeh masih mau menyimpan piano itu dan berharap suaminya kembali. Saat Jane rebahan, ia ditelepon Nao, salah satu temannya, dan ia meminta Jane mengembalikan ikat pinggangnya. Jane mencarinya di kantung sampah. Tiba-tiba ia didatangi Mi. Mi ingin mengembalikan kaos milik Jane yang pernah ia pakai. Mi bilang ia melihat foto di harddisk dan gak tahu kalau kaos itu milik Jane. Mi pun berpamitan pergi. Jane berpikir ia akan pergi ke Singapura bersama Em. Tapi ternyata enggak. Di sini Jane tahu Em putus dengan Mi. Jane pun meminta maaf dan ia gak mau seperti ini. Di sini Mi bercerita kalau saja Mi gak menolak paket dari Jane, kemungkinan Jane gak perlu datang ke rumah Em. Mi bilang ia takut Jane kembali makannya menolak paket itu. Tapi apa yang Mi lakukan malah memperburu keadaan. Mi pun pamit pergi. Jane pun datang menghujungi Em. Em sedang mengemas barang milik Mi. Jane tanya apa yang Em melakukan. Em bilang ia melepaskan apa yang gak dibutuhkan dan ia pun melakukan itu seperti apa kata Jane. Jane berkata, apa Em gak tahu kalau Em membuang sesuatu yang terbaik buatnya. Em telah mencoba hubungannya dengan Mi tapi gak bisa. Jane melakukan ini untuk kebaikan Em. Tapi Em menjawab, Jane hanya melakukan itu untuk dirinya sendiri. Jane mengembalikan kamera meminta maaf pada Em dan membantu mengenai Mi. Hal itu dilakukan untuk diri Jane sendiri. Jadi, Jane bisa mencapakan Em tanpa rasa bersalah. Saat Jane datang meminta maaf, sebenarnya Em marah. Em merasa Jane bisa lolos karena telah meminta maaf. Tapi Em harus memaafkannya. Jika tidak dimaafkan, maka itu menjadi masalah Em. Seolah Jane telah mengambil semua kesalahannya dan ia mencapakannya pada Em. Tapi Jane tetap bersikukuh, ia murni meminta maaf karena ia peduli pada Em. Tapi Em minta Jane jangan meminta maaf dan hidup dengan rasa bersalah. Jane bilang seharusnya dia gak kembali. Di akhir percakapan, Em berkata pada Jane, Jane itu egois dan Em meminta Jane untuk melanjutkan hidupnya. Jane pun terus meminta maaf dan akhirnya pergi meninggalkan Em. Di rumah, saat Jane membuang sampah, ia melihat Jane duduk di luar. Esoknya Jane meminta kakaknya mengajak ibunya pergi keluar. Jane akan berniat menjual piano milik ayahnya tanpa sepengetahuan ibunya. Piano itu pun dijual. Saat ibunya pulang, ibunya marah-marah, tapi Jane malah rebahan sambil denger musik. Ponsel Jane menunjukkan kalender 29 Desember, dua hari lagi, untuk renov rumahnya. Jane berkemas pergi dan meminta Jay mengemas barang di kamarnya. Terlihat masih banyak barang milik teman-teman dan juga kaos yang dikembalikan. Jane hanya menyisakan barang berharganya di koper. Jane menginap di hotel dan akan kembali saat tahun baru. Ia duduk di kamar hotel sendirian sambil menonton TV. Jane memutuskan menghapus pertemanan dengan Em dan ia pun menangis menyesali perbuatannya. Di rumah, Jay telah membuang barang-barang milik Jane. Kesokan paginya, housekeeper hotel sedang membereskan kamar dan menemukan foto kenangan Jane dan keluarganya yang telah disobek-sobek. Nampak rumah Jane bersih dari barang-barang. Pink datang memberi selamat. Ia bertanya tentang Em. Jane menjawab awalnya pembicaraan dengan Em normal. Dan Jane berharap bisa menjadi teman Em. Ia juga berpikir Em sudah move on dan akan pindah dengan Mi ke Singapura. Pink berkata, itu keren. Nah, si Pink lalu bertanya, apakah Jane bahagia? Film pun berakhir dengan wajah Jane yang berkaca-kaca. Well guys, ternyata membuang barang itu gak sembarangan ya, apalagi barang-barang yang punya memori tersendiri. Kita juga gak bisa mencapakan orang gitu aja seperti yang Jane lakukan. Di akhir film terlihat bahwa Jane menyesali perbuatannya. Ia berkaca-kaca mengingat hal yang telah ia lakukan. Kalau kalian penasaran dengan film ini, kalian bisa tonton film ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa minggu depan.